Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abilmaiwaya Channel Jadi baik Bapak Ibu Guru sekalian pada video kali ini Kembali lagi kami akan mengupdate Bahwasannya tanggal 12 Februari ini 2022 Itu teman-teman sudah bisa melengkapi profil Apabila teman-teman mendapatkan undangan Atau kesempatan mengikuti proses PPG Guru dalam jabatan tahun 2022 Nah disini kami tampilkan ya Teman-teman silakan login saja di SIMPKB masing-masing Disini tertulis ppg.sim.pkb.id.home Jadi teman-teman klik itu Kemudian teman-teman sekalian login ke dalam Apa yang kami lingkari disini Agar nantinya teman-teman akan mengecek Apakah teman-teman masuk sebagai peserta PPG Guru dalam jabatan Atau berhak mendapatkan undangan untuk peserta PPG Guru dalam jabatan Atau tidak seperti itu Nah ketika teman-teman sudah login Maka teman-teman akan mendapatkan tampilannya Seperti ini Nah akan muncul persyaratan pendaftaran Anda mendapat kesempatan sebagai Kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Silahkan lengkapi dan ajukan data profil Anda Jadi disini akan tercentang ya Apabila teman-teman guru tetap PNS Kemudian non-PNS Yayasan per 2021 Maka dia akan tercentang hijau disini Kemudian status nicknya apabila valid Maka akan tercentang hijau Nah memiliki NUPTK harus tercentang hijau Kemudian kualifikasi S1 wajib Wajib S1 ya Nah apabila dari salah satu Poin ini ada yang salah satunya Tidak tercentang teman-teman Maka akan ada masalah Nantinya itu teman-teman bisa melakukan Perbaikan data di Dapodik Sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan Nah bagi teman-teman yang sudah berhasil login Di SIMPKB nya Silahkan teman-teman klik lengkapi profil Jadi terlebih dahulu Teman-teman bisa melengkapi profil Agar nantinya teman-teman bisa mengisi data Terkait dengan persyaratan pendaftaran Nah ini undangannya teman-teman ya Disini tertulis Anda mendapatkan kesempatan sebagai Kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Silahkan lengkapi dan ajukan data profil Anda Nah jadi secara otomatis ini adalah undangan teman-teman ya Anda mendapatkan undangan untuk mendapat kesempatan Sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Nah jadi yang posisi datanya seperti Yang kami tampilkan di gambar seperti ini Kami ucapkan selamat ya Bagi teman-teman yang posisi datanya seperti ini Nah bagi yang belum bisa diperbaiki teman-teman ya Nah oke kita coba login dulu di SIMPKB Nah ini kami sudah berhasil login teman-teman Dan muncul keterangan demikian ya Maaf mohon maaf Anda tidak terundang Sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Berdasarkan data cut off tanggal 30 Januari 2022 Dan surat edaran nomor 0248 tanggal 4 Februari 2022 Tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG Dalam jabatan tahun 2022 Kalau tampilannya seperti ini Berarti mohon maaf teman-teman itu tidak terundang ya Tidak mendapatkan undangan PPG seperti itu Tapi kalau tampilannya seperti ini Kalau tampilannya seperti ini Maka teman-teman itu terundang mengikuti PPG guru dalam jabatan Makanya Admin katakan yang apabila posisinya pada saat dogin SIMPKB Tampilannya seperti ini Selamat teman-teman terundang untuk mengikuti PPG Seperti itu Dan apabila posisinya seperti ini Posisi tampilannya seperti ini Mohon maaf Anda tidak terundang Sebagai calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 Berdasarkan data cut off tanggal 30 Januari 2022 Dan surat edaran nomor 0248B2 GT 0003 2022 Tanggal 4 Februari 2022 Tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 Nah tekan saya tombol OK nya Karena teman-teman tidak masuk atau tidak terundang mengikuti PPG Ini adalah ciri-ciri guru honorer ataupun guru PNS yang tidak terundang mengikuti PPG Sedangkan kalau posisi datanya seperti ini berarti teman-teman terundang mengikuti PPG Seperti itu Bapak Ibu ya Nah terkait dengan apa namanya teman-teman ya Data PPG disini sudah ada surat resminya Menindaklanjuti surat kami nomor 0248B2 GT GT 0003 2022 Tanggal 4 Februari 2022 Tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 Dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebeberikut Nah ini kan sudah ada 5 poin kegiatannya teman-teman ya Mulai dari pengumuman pendaftaran Pendaftaran pengirim berkas Perbaikan berkas Ferval oleh petugas Dan pengumuman hasil administrasi Kemudian disini ada jadwal semula dan disini ada jadwal perubahan teman-teman ya Seperti itu Bapak Ibu ya Untuk jadwal perubahannya itu kan hari ini Tanggal pendaftaran pengirim berkas itu mulai dari Tanggal 12 Februari sampai tanggal 25 Februari 2022 Nah untuk perbaikan berkasnya dari berkas yang dikirim itu mulai tanggal 12 sampai 27 Februari 2022 Ferval petugas tanggal 12 Februari sampai 2 Maret 2022 Dan pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 7 Maret tahun 2022 Nah seperti itu Bapak Ibu ya Nah jadi kalau posisi data teman-teman seperti ini Posisi data teman-teman seperti ini Berarti teman-teman tidak terundang mengikuti PPG ya Seperti itu Bapak Ibu ya Nah seperti itu yang harus teman-teman pahami Dan apabila data teman-teman seperti ini Yang tadi yang kami perlihatkan Maka teman-teman terundang mengikuti PPG Baik mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh